Dan kita perlahan dari Anri, dan kita modifikasi terus-menerus sehingga itu dapat kita manfaatkan dengan kita. Walaupun perjalanannya masih pacar dan kita belum tahu rupanya aplikasi terpusatnya akan seperti apa. Walaupun kita sudah lihat ada aplikasi terpusat yang sebelumnya sekitarnya, terus kan kita belum yakin bakal kemana dan seperti apa manfaatannya. Nah, sementara ini yang kita pakai dan kemungkinan akan sampai 1-2 tahun kita memakai aplikasi SIKD. Yang alamatnya itu di sikd.jabaprof.bobot. Semua sertral sudah punya akses terhadap aplikasi ini, dan beberapa staff sebagai konseptor juga bisa memiliki aplikasinya. gambarnya seperti ini mungkin juga Bapak-bapak yang jadi sama sekalian sudah familiar ya dengan konsep dokumen elektronik pertahanan sertifikat elektronik jadi kalau mungkin sebagainya sudah memakai yang disebut sebagai panter itu aplikasi desktop yang diunduh dan kita memakai akun pas kita bisa mengetahui suatu dokumen PDF sehingga PDF tersebut memiliki atribut yang bisa diperiksa bahwa itu telah dimasukkan ditandatangani atau diparap oleh kita di SIKD sendiri sebetulnya sudah ada di modul elektronik sudah ada fitur tersebut hanya yang kita tambahkan ini adalah untuk fitur nah kalau kalau dengan metode panter biasanya kita berpukar graf surat itu melalui kanal yang lainnya bisa email bisa WhatsApp atau apapun atau file sharing melalui melalui flashdisk begitu atau di jaringan file server sehingga kita perlu melemparkan dokumen PDF tersebut dari satu pengguna ke pengguna lain secara manual tidak terdata tidak ada alunya tidak ada trackingnya jadi kalau di SIKD itu kalau kita mau berjenjang pada akhirnya memang ada surat yang harus di download dulu PDFnya kemudian di peneritangan setelah ditandatangan ke pemarah pertama kemudian di upload lagi ke SIKD baru kemudian dilanjutkan seperti itu lagi untuk pemarah berikutnya sampai nanti terakhir di peneritangan akhir terus setelah peneritangan akhir dikirimkan ke unit karsipan untuk dikirimkan ke tujuan di luar di di tengah-tengah ini ada proses yang lempar-lemparan dokumen PDF yang seringkali menjadi isusi sebetulnya satu isu keamanan dua masalah penyebaran nanti mungkin di bagian akhir akan diteritakan apa risikonya ini kalau kita memanfaatkan kanal-kanal non-resmi ya nah dengan adanya fitur yang baru ini sangat baru hitungannya mingguan baru beberapa minggu dan memang masih terus dikembangkan tapi sudah bisa dipakai dan coca baik tidak ada hujan tidak ada anu itu sudah bisa dipakai jadi seorang konsep yang bisa mengulah langsung dokumen PDF nya ke SIKD dan menunjukkan bahwa dokumen tersebut harus di luka tanda tangan diparap oleh beberapa orang yang melalui alur yang kemudian dipasilitasi oleh SIKD dan nanti hasil dokumen akhirnya sudah berupa dokumen elektronik naskah dinas elektronik di luka tanda tangan dengan paraf yang secara langsung bisa ditindak lanjuti sebagai naskah resmi yang kemudian dikirim ke petunjuan dalam hal ini dilengkapkan prof tanpa perlu melakukan upload download berulang-ulang jadi cukup kalau perlu cukup upload sekali sudah itu selesai artinya kita tinggal menunggu proses pengharapan itu dilakukan oleh tanda tangan jadi setelah selesai ini layar SIKD yang mungkin Bapak-Ibu sudah pernah lihat jadi di salah satu menu itu kita tambahkan ada menu tanda tangan ini fungsinya spesifik untuk memfasilitasi tanda tangan maupun tanda tangan berjenjang yang kemudian bisa di integrasikan sebagai dokumen mas kainas resmi jalan SIKD jadi dalam menu tanda tangan ini ada beberapa tampilan seperti ini ya kalau yang mungkin diantara Bapak-Ibu yang sudah pernah memakai design cloud dari BSR BSSM BSRE itu kami menyontok antar mukanya jadi kurang lebih seperti ini jadi kita bisa misalnya kita butuh dokumen atau di tanda tangan itu bisa kita sendiri yang sebagai struktural atau siapa yang perlu menantang satu dokumen bisa sendiri untuk melakukan upload dan kemudian kita tanda tangan sendiri ini melalui tanda tangan bisa beberapa file seperti di pantar itu bisa beberapa file di tanda tangan nanti tanda tangan multi file bisa juga satu dan kemudian dilakukan secara berjenjang oleh konsep top dan itu yang diserti oleh seorang konsep top nanti kalau ada dokumen yang dikirimkan oleh orang lain kita juga sebagai struktural bisa menyirimkan dokumen di tanda tangan ke pihak lain itu juga bisa melalui tapi kalau ada dokumen yang masuk ke dalam folder kita itu nanti akan muncul dalam notifikasi saya kira seperti itu gambarannya izin saya mau terima kasih terima kasih terima kasih